Hai Yudh, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Yudh for Christ. Perkenalkan, saya Penatua Zeta Dahana yang melayani di GKI Molna Yusuf sebagai calon pendeta. Rekan-rekan renungan kita pada hari ini berjudul Kekuatan dari Allah. Diambil dari Masmur 68 ayat 25 sampai 36. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikanmu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami pergi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang baik untuk kami semua. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firmanmu. Kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang membuka mata, hati, dan telinga kami. Supaya firman yang kami dengar ini dapat kami pahami, kami mengerti, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa dan memohon. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari Masmur 68 ayat 36. Yang berkata demikian. Allah sungguh dasyat dari dalam tempat kudusnya. Dialah Allah Israel. Dia mengaruniakan kuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan ada sebuah permainan online yang mungkin rekan-rekan pernah mainkan atau minima pernah dengar. Yaitu class of clan. Dalam permainan ini, kita berperan sebagai seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan. Sebagai raja, kita boleh menyerang kerajaan lain dengan tetap mempertahankan kerajaan kita sendiri dari serangan lawan. Apabila kita berhasil mengalahkan kerajaan lawan, maka kita akan mendapatkan reward berupa uang dan mineral untuk memperlengkapi dan memperkuat kerajaan. Nah rekan-rekan pada zaman Daud, peperangan antar kerajaan itu masih banyak terjadi. Bacaan kita hari ini menunjukkan pengalaman Daud sebagai raja Israel dalam memimpin bangsanya berperang melawan kerajaan lain. Peperangan itu tidak hanya mengasah kemampuan dan kepemimpinannya dalam menyerang dan bertahan dari gempuran lawan, tetapi membuatnya merenungkan pengalamannya. Daud menyadari bahwa kemenangan demi kemenangan yang ia capai bukan diperoleh karena kekuatan dirinya sendiri. Namun ia percaya bahwa segala keberhasilannya itu terjadi karena ada campur tangan Allah di dalamnya. Oleh sebab itu ia menuliskan pengalamannya dengan disertai sebuah kesaksian iman bahwa setiap kemenangan yang ia capai adalah karena Allah telah mengharuniakan kekuasaan dan kekuatan kepadanya dan kepada bangsa Israel. Yud ingatlah senantiasa bahwa setiap keberhasilan yang kita capai bukan bergantung pada kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Melalui kesaksian Daud kita diingatkan bahwa semua keberhasilan yang dapat kita capai oleh karena pertolongan Tuhan. Maka bersyukurlah selalu untuk kemampuan dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih. Engkau telah mengingatkan kami melalui renungan hari ini bahwa sungguh engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan. Tolong Tuhan mampukan kami supaya mengingat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, bukan karena kami hebat atau kuat, tetapi karena ada campur tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan, di dalam segala kelemahan kami, mampukan kami supaya kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tanganmu. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tanganmu juga. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon penyertaan roh kudus. Amin. Terima kasih teman-teman hari ini sudah mengikuti Youth for Christ. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain yang membutuhkannya. Terima kasih, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat menikmati.